Lahan pertanian pegunungan biasanya terletak di dataran dengan ketinggian lebih dari 300 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Lahan pertanian ini juga memiliki halangan biofisik, misalnya kondisi lahan di lereng yang curam dan tanah yang rentan erosi dan longsor. Masyarakat yang tinggal di lereng-lereng perbukitan di wilayah Wonogiri sebelah utara ini, contohnya seperti di Bulu Kerto ini, mereka mayoritas adalah bercocok tanam. Bukan hanya sayur-mayur, tapi juga jenis rumput. Ini bukan rumput sembang rumput, nanti kita lihat kegunaannya. Sekarang waktunya kita panen. Awalnya tanaman cincau hanya dikembangkan di daratan Cina, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Asia termasuk Indonesia. Cincau tumbuh dengan baik di ketinggian 700 hingga 2.300 meter di atas permukaan laut. Cincau memiliki ciri batang kecil yang ramping. Ada yang batangnya menjelar ke tanah atau pohon, tetapi ada pula yang memiliki batang kecil tegak dan berumpun. Daun dan batang cincau inilah yang menghasilkan gelatin hijau kehitaman. Cincau termasuk tumbuhan rumputan dari genus mesona. Di dunia terdapat tiga golongan utama mesona, yakni mesona progumben dan mesona cainensis yang banyak diproduksi di daratan Cina. Dan ketiga adalah mesona palustris atau janggelan yang banyak terdapat di Indonesia. Ketiganya termasuk famili tumbuhan labiate. Masyarakat pedesaan awalnya mengenal janggelan sebagai obat luka alami. Daun cincau memiliki kandungan jeli lengket yang dapat merapat luka iris. Kini janggelan berubah menjadi komoditas industri makanan di Asia. Hampir seluruh lereng perbukitan ini ditanami oleh janggelan. Karena memang janggelan ini yang saya bilang sebelumnya hanya rumput-rumput liar yang berasal dari hutan. Tapi karena ternyata untuk dibudidayanya sangat gampang, sangat mudah, jadi mereka dicocok tanam. Hampir sepanjang tahun mereka berhasil untuk memanen janggelan. Cara tanamnya mudah dan manennya juga cepat. Cincau hitam didapat dari ekstrak bubuk tanaman janggelan. 90% kandungan cincau hitam adalah air, sisanya mineral dan serat lain. Maka tak heran banyak orang mengkonsumsi cincau hitam lebih untuk diet atau melangsingkan tubuh. Sebab jeli cincau hitam rendah kalori. Cincau hitam juga dikenal efektif menurunkan panas dalam. Nah ini rumputnya kalau orang sini bilang janggelan atau lebih kita kenal dengan cincau hitam. Baru tahu kan kalau cincau hitam terbuat dari ini. Ini kalau dilihat dari ciri fisiknya memang seperti rumput liar biasa. Memang karena dulunya janggelan ini cuma bisa kita temukan di hutan. Tapi sejak bisa dijadikan salah satu komedit yang sangat menjanjikan. Akhirnya masyarakat nanam di budidaya seperti ini. Ini kalau dilihat secara fisik hampir sama seperti tumbuhan min. Cuma dia agak lebih besar daunnya. Terus batangnya ini sama ada daunnya berbulu. Ini ada bulu-bulu putihnya. Terus kalau ciri khas yang lebih jelas lagi. Kalau misalnya daun janggelan ini kita remes-remes. Kayak gini nih. Nah dia lengket loh. Tuh perhatikan deh. Nah ini jelinya nih. Tuh. Makanya cincau hitam ini biasanya juga disebut grass jelly. Gelatin cincau hitam dalam pembuatannya memerlukan tambahan tepung pati. Semangat. Turang mbak, udah lapar nih mbak. Ayo turun-turun. Ada berapa kilo ini mas? 40. Oh 40. Semangat mas. Ya. Jenggelan tidak semuanya dipanen. Karena yang seperti ini. Keterbatasan tenaga dan juga akses untuk sampai ke perkampungan itu sangat jauh. Jadi ya diambil cukupnya aja. Nah besok dipanen lagi. Sekarang kita ke pabriknya. Terima kasih. Masih menduduki peringkat teratas penghasil jenggelan. Tahun 2014 saja misalnya, Wonogiri berhasil mengekspor ratusan ribu ton jenggelan. Musim panen raya jenggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Pada masa ini, seluruh hasil panen dikirimkan petani ke pabrik pengolahan jenggelan. Salah satu pabrik jenggelan di Wonogiri terdapat di desa Kenteng, Purwantoro. Satu pabrik besar jenggelan memperkerjakan hampir 100 warga tiap musim panen raya. Dengan rata-rata masa panen 3 bulan per tahunnya. Tahap awal paling penting di pabrik jenggelan adalah memisahkan rumput liar dan batang jenggelannya. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi ini biasanya dilakukan pekerja perempuan. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini. Nah kalau sudah di pabrik, biasanya disotir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran. Kotoran rumput-rumput seperti ini yang gak bisa dipakai, gak bisa dibunain ini ya bu. Ini disotir sampai bersih, yang kayak gini-gini nih. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton. Karena memang sekarang lagi panen raya, jadi setiap hari sotir ya bu ya. Iya. Seperti ini nih, harus bersih. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi jenggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya pasar Asia Timur, kadar keringnya 15. Yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati nol. Daun cincau mengandung senyawa dimethylkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas. Sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Wah kalau dilihat dari atas sini jenggelan dimana-mana banyak. Ini jenggelan yang sudah kita sortir, sudah bersih. Dijemur lagi sampai sekering mungkin. Sampai garing batangnya tuh. Lihat. Jadi memang kalau untuk produksi jenggelan itu yang punya peranan sangat penting adalah matahari. Jadi kalau tiba-tiba hujan ataupun memang sudah memasuki musim hujan. Mau gak mau produksi stop. Karena di pabrik ini tidak ada sistem pengeringan. Baru kali ini loh, saya baru tahu kalau cincau hitam itu bisa sampai di ekspor besar-besaran. Saya pikir cuma produksi-produksi rumahan aja. Hebat ya. Satu batang tanaman jenggelan menghasilkan produk yang berbeda. Daun jenggelan merupakan produk paling mahal sebab dari daun jenggelan inilah terkandung banyak pati. Baru kemudian batang dan daun halusnya. Ketiga, produk ini memiliki pasar yang berbeda-beda. Daun dan daun halus biasanya lebih untuk pasar dalam negeri. Jakarta dan Surabaya masih menjadi pasar terbesar yang menyerap hasil produksi jenggelan di Indonesia. Wah debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak ibu. Iya. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan. Nah kalau misalnya yang paling bagus, jadi ternyata jenggelan itu ada geretnya juga. Yang paling bagus adalah daun. Seperti ini. Dan yang paling rendah batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih. Yang ini disebutnya daun-daun halus. Yang ini yang bagus. Ini katanya geretnya yang paling tinggi. Yang dijual per kilonya yang paling mahal. Katanya kalau yang di daunan, dia punya kandungan aci atau jelinya lebih banyak dibandingin batang. Makanya harganya lebih mahal. Jenggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Penggemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Sudah nih ya mas ya, tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi jenggelan yang sudah siap di ekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih. Wah, sudah bertumpuk-tumpuk. Ini di ekspornya mau tahu ke mana? Nah, ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan. Kalau AC-nya warnanya agak coklat gini ya? Iya. Sub indo by broth3rmax